Halo semuanya, ketemu lagi kali ini saya akan membahas wheelset secara in-depth di video-video sebelumnya saya hanya pada waktu itu membuat video mengenai wheelset dengan berbagai macam profil keunggulan masing-masing profil ya kalau misalnya Anda perhatikan di episode wheelset sampai dengan ada dua dua episode itu mengenai wheelset profil mengenai wheelset secara spoke dan lain-lain nah dari situ paling tidak sekarang Anda dibekali pengetahuan mengenai wheelset jadi wheelset mana yang kira-kira misalnya cocok untuk Anda untuk rute ini dan itu Anda bisa sesuaikan nah kali ini saya mereview wheelset secara in-depth yaitu wheelset giant giant membuat wheelset yang sangat bagus ya kualitasnya yaitu yaitu kadex ya itu yang premium quality kadex dan di bawahnya kadex ada ini giant SLR 1 juga ada giant SLR 2 ya nah giant SLR 1 dan giant SLR 2 ini sebetulnya ada di full bike ya kalau misalnya Anda membeli membeli full bike giant yang advance 1 plus Anda sudah dibekali SLR 2 tapi kalau misalnya Anda membeli advance pro full bike Anda dibekali dengan SLR 1 ya dan harga giant SLR 1 ini di pasaran ya sekitar 28 jutaan lah hampir menyerupai borawan eh borawetio sorry bukan borawan borawan di pasaran itu sekitar 34-35 juta nah ini sedikit lebih ekonomis tapi jangan khawatir ya saya jamin karena melalui proses saya memakainya sendiri saya berani katakan bahwa wheelset ini sangat luar biasa oke mari kita bicarakan apa sih fitur-fitur yang ada di giant SLR 1 ini yang membuatnya begitu unggul ya dibanding dengan kompetitor-kompetitor yang harganya sekelas ya oke mari kita bicara satu per satu yang perlu kita ketahui sekarang dan yang terpenting bahwa giant SLR 1 ini adalah full tubeless sistem ya tubeless artinya jika Anda memaksa untuk memakai ban dalam maka keunggulan dari wheelset ini kayaknya tidak akan terasa saya berani katakan begitu karena saya sudah memakainya kali ketujuh ketujuh berarti tujuh rides ya jadi tujuh tujuh kali mancal saya memakai wheelset ini dengan berbagai medan dan tubeless saya memakai Swalby Pro 1 1 juga bisa tapi saya memakai Swalby Pro 1 luar biasa saya harus katakan dan bahkan wheelset ini merubah persepsi saya mengenai tubeless ya sebelumnya saya agak was-was dengan tubeless karena kalau terjadi apa-apa di tengah jalan ya tubeless sistem ini istilahnya itu merepotkan karena kalau misalnya anda pertama harus selalu pompa ya dalam 48 jam itu jangan dibiarin di di gudang rumah anda dia akan gempa sendiri ya jadi anda harus selalu mempas sebelum anda berangkat bersepeda dijaga pressure-nya tapi keunggulan keunggulan dari wheelset ini yang akhirnya membuat saya yakin bahwa saya merasa tubeless ini memang masa depannya wheelset dengan tubeless sistem yang hookless ya saya sudah tidak usah panjang lebar menjelaskan hookless itu apa pokoknya anda tahu sendiri nanti ya jadi dia memakai hookless ya jadi disitulah saya merasakan kehebatan wheelset ini karena wheelset ini ternyata luar biasa terasa empuknya ya empuk jadi kualitas karet-karetnya di tubelessnya ini terasa dan peredam getaranya itu juga aduh luar biasa walaupun saya pernah menjelaskan bahwa sepuknya ini pendek ya untuk 6 cm 6,5 cm ya nah disinilah kehebatannya sepuk yang 65 cm ini memang memberi anda stiffness yang luar biasa tapi akibat dari tubeless ini jadi getaranya tidak sampai ke atas ya cukup jadi getaranya itu diredam disini saya merasa luar biasa ini wheelset ya dan juga misalnya suatu saat nanti anda memberi wheelset yang tubeless saya rasa itu memang bagus ya kayaknya ke depan itu memang tubeless ya yang continental sebentar lagi akan membuat tubeless hookless ya luar biasa dan kedua ya itu tadi itu kesatu tadi tubeless ya tubeless sistem yang hookless kedua yaitu dia memiliki dynamic balance lacing saya merasakan wow luar biasa spokenya ini luar biasa stiffness untuk membantu untuk daya dorong lebih ya daya dorong ketika saya nanjak 16% di surya climb ini masih memiliki daya dorong ya jadi begitu kita tambah power dia merespon ya tidak seperti wheelset yang pernah saya pakai yang tebal tapi seakan-akan menguras tenaga ya jadi seolah-olah lembek begitu ya lembek sekali untuk climbing lembek sekali ya jadi begitu saya tambah tenaga saya malah tambah capek tidak berjalan tapi saya malah tambah capek ya tapi ini luar biasa oke dan yang berikutnya yaitu ketiga rasa ringan ya ringan sekali ya walaupun untuk 6,5 cm profilnya tapi dia ini ringan ya itu adalah keunggulan-keunggulan dari jalan SLR ini ya dan yang berikutnya walaupun rim brake tapi surface braking-nya ini ya dia sudah modern artinya up to date sehingga ini diperbarui terus teknologi braking untuk rim-nya ya jahit memiliki apa sistem sendiri yaitu glass transition temperature ya TG TG surface braking-nya ya ketika saya naik di surya terus saya turun pun saya tidak merasa apa-apa itu seperti ya bahkan saya merasa bahwa braking-nya itu hampir sama atau lebih baik daripada yang Allah ya saya tekan respons responsif banget ya dan tidak merasa tidak ada apa panas atau gimana gitu walaupun panas dia bisa tahan tidak mekar dan sebagainya ya di sebelah di sebelah saya ini ada whole set yang all round profil 42 ya tapi di sprik luar biasa dengan 65 saya masih mampu nanjak ya dan apa komentar-komentar yang lain ada di live ya di video-video yang akan saya gabungkan nanti karena saya memakai gopro pada pada saat live waktu saya latihan memakai giant SLR ini oke pagi pagi ini dalam sesi latihan saya yaitu 60 km Grand Island Loop hari ini istimewa karena saya ditemani oleh wheelset baru ya wheelset wheelset apa itu wheelset giant giant loh ya giant SLR seri 1 SLR 1 jadi satu level dibawanya kadex kadex itu yang teratas ya ini SLR 1 tubeless hookless rim ya jadi ini saya cukup kaget ya karena rim break tapi tubeless hookless lagi hookless tubeless kayaknya satu-satunya ya itu hookless hookless rim itu yang dipakai oleh NV Foundation zip zip 302 dan ini giant SLR 1 seperti apakah ya karena ini baru saya pakai ya saya akan review nanti sambil berjalan oke saya sudah menyelesaikan 60 km Grand Island Loop ya dengan catatan average speed 31,1 ya sebetulnya ada peningkatan 0,1 dari minggu lalu ketika saya memakai wheelset saya yang headjet black ya tapi perlu diingat bahwa headjet black yang saya pakai itu adalah 4 cm ya headjet black 4 sedangkan ini 6,5 cm tidak main-main tebelnya nah hari ini juga adalah bukan hari yang baik untuk latihan karena crosswindnya luar biasa hari ini di Grand Island saya berjuang hanya maintain speed maintain speed aja saya perlu berjuangan kalau tidak saya speednya turun ya ada di satu section dimana crosswindnya itu begitu luar biasa terasa ya saya sampai speednya hanya 27 yang biasanya bisa 32 33 27 0,5 eh 5 KPH hanya karena crosswind sedangkan waktu saya kembali terbalik itu saya tidak bisa mencapai top speed yang biasanya bisa 40 42 ya saya top speednya hanya 37 jadi hari ini penuh perjuangan tapi ya hasil akhir tetap saja saya ada keunggulan 0,1 0,1 itu berarti 100 meter hanya 100 meter 100 meter cuma kalau 100 meter dikalikan 1 jam 55 menit itu ya berarti kira-kira ya ada keunggulan sekitar 200 250 meter dibanding dengan Hejet Blackport kok bisa ya padahal ini high profile dan sebagainya kan harusnya unggul di 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 sirkuit kayak Grand Island yang rata-rata hanya flat oh jangan salah pertama-tama Hejet Black yang saya pakai itu sudah kelas premium harganya lebih mahal daripada ini ya harga harga wheelside-nya itu lebih mahal daripada SLR ini dan kedua Hejet Black saya itu hanya 4,5 cm ya ya otomatis kalau saya kena crosswind menter saya masih bisa maintain speed di 30-an walaupun saya top speed-nya nggak bisa mungkin ini lebih 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 banter ya top speed-nya ini lebih lebih cepat gitu ya cuman ya itu tadi suka dukanya memakai 65 ya begitu jangan sampai ada crosswind kalau kena crosswind sudah mati Anda ya perjumah Anda bisa high speed top speed hanya sekejap tapi mati-matian Anda berjuang hanya untuk maintain speed itu Anda perlu perjuangan kalau Anda hanya maintain speed tiba-tiba sepeda Anda akan melamban 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 dan akan menguras tenaga banyak untuk kembali lagi ya itulah wheelside ini tapi jangan khawatir ya ini kan hari pertama saya trial dan mungkin cuaca lagi yang banyak crosswind luar biasa itu kurang bersahabat ya tapi mungkin hari Kamis nanti akan saya coba lagi di Grand Island dan lihat nanti gimana average speed saya setelah 60 km hari ini adalah hari kedua saya memakai wheelside SLR1 Giant Rimpact 2 Plus 65 ya nah hari ini saya merasa bahwa wheelside ini memang memberi apa itu bisa saya merasakan keistimewaannya ya karena hari ini rute saya berbeda dengan dua hari yang lalu jadi rute saya yaitu saya berlatih di Pakwon Hill ya dimana rutenya itu rolling ya dengan maximum gradient 6% 6% ya wheelside ini justru memberi memberikan keunggulannya saya merasakan keunggulannya justru waktu menanjak karena saya merasakan wheelside ini luar biasa stiff ya stiff stiff benar stiff jadi waktu menanjak 6% gradient itu saya tidak kekurangan maksudnya tidak drop powernya saya merasakan justru saya bisa maintain speed dan unggul dibanding yang teman-teman yang lain saya juga merasakan itu kok bisa padahal propernya 65 nah itu keistimewaannya ya mungkin keunggulannya terletak di dynamic spacing nya jain itu ya dia punya fitur yang spook 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 nya itu lacing spook nya itu istimewa ya mungkin secara detail bisa dibajari di website giant disitu benar-benar saya merasakan iya benar ternyata biasanya wheelside-wheelside yang profil high profile di atas 5 cm begitu memasuki 6 cm itu pick up speed nya itu agak lamban jadi kalau misalnya anda kena stopan lampu merah di jalanan itu ketika anda mau mengayu lagi itu pasti ketinggalan dengan teman-teman tapi hari ini saya tidak merasakan jadi justru untuk spontan untuk spontanitasnya untuk mendapatkan speed itu oh luar biasa ya ya itu spontan dan tetap wheelside ini terasa empuk luar biasa mungkin keunggulan dari tubelessnya saya pompa dengan hanya 75 PSI berapa 75 bukan 100 PSI seperti yang biasanya dengan bandah lampu dengan band tubeless ini cukup 75 PSI luar biasa ya dan alhasil hari ini saya latih aja ya begitu menyenangkan sekali karena ini ya memang rudenya ya juga tidak 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 ada side wind ya tidak ada tidak ada jadi nyaman sekali luar biasa enak saya merasakan wheelside ini ya untuk tanyakan nah nanti dua hari lagi hari Sabtu saya akan membawa wheelside ini benar-benar untuk climbing ya nanti kita akan nyoba rute ke PPLH disitu ada ada climbing setinggi sampai 500 elevasi 500 ya jadi semoga saja wheelside ini juga bersinar ya dalam tanjakan oke ah ya ini hari ketiga saya mencoba wheelside ini sesuai janji kemarin saya akan nanjak tapi ya cukup PPLH saja ya ini luar biasa saya tidak merasa wheelside ini apa ya berat tak apa walaupun 65 ya profilnya ya malah saya merasa ini luar biasa masih menunjang saya dalam menanjak ya tadi maksimum gradien sebelum masuk sini ya sekitar 11 persenan 11-12 persen tapi hanya sebentar ya itu semuanya baik ya wheelside ini ternyata performanya cukup memuaskan walaupun dalam tanjakan saya begitu puas dan yang terpenting tadi itu adalah bagaimana dia bisa maintain speed ya jadi pada waktu perjalanan menuju ke PPLH ini waktu di flat itu tidak terasa saya bisa 36 37 38 sampai yang belakang merasa wah banter sekali gitu tapi ya saya justru apa irit irit tenaga di flat dan kemudian ini sekarang sudah sampai sini semuanya oke hari ini bisa jadi adalah hari pelampiasan ya karena selasa lalu yang saya pertama kali memakai wheelside giant SLR 165 tubeless ini saya hanya mencatat average speed 31 kph yaitu karena anginnya luar biasa ya angin crosswind jadi mau gak mau saya harus bertahan saja kalau saya serang malah saya yang hancur saya hancur sendiri malah jelek waktunya tapi hari ini ya walaupun ada angin masih ada angin cuman anginnya gak crosswind jadi anginnya tidak tidak menghantam dari sisi samping kiri kanan sehingga sepeda ini tetap bisa melaju ke depan dengan stabil stabil sekali luar biasa dan hasil catatan waktu yaitu 32,6 luar biasa saya ada selisih sekitar 1,5 kph kalau itu jadi catatan waktu 60 km itu dalam waktu 1 jam 50 jadi hemat 5 menit luar biasa 5 menit itu bukan waktu 5 menit loh dan 1,5 kph plus itu adalah sesuatu banget ya tapi hari ini memang luar biasa karena ada teman-teman juga yang sedang ngeluk jadi ada motivasi sedikit walaupun capek tapi termotivisasi untuk memaju terus alhasil juga average heart rate saya agak naik sedikit tapi tetap di green zone di zona hijau ya bersyukur saya masih bisa menjaga heart rate di zona hijau dan average speed 32,5 sepanjang 60 km nah konklusinya dengan apa maksudnya wilset ini gimana saya rasa ini wilset luar biasa ya ya otomatis stiffness-nya dari apa itu dynamic lacing di spoke-nya itu sangat membantu sekali jadi terasa sangat-sangat stiff dan tubeless-nya itu jangan lupa tubeless-nya itu yang membuat stiff-nya tidak terasa menghajar badan ya jadi karena tubeless jadi stiffness-nya getaranya itu tidak sampai ke badan jadi terasa empuk sekali apalagi lapir saya ini juga memang karakternya memang sudah empuk jadi luar biasa enjoy ya oke very good giant SLR1 ini sangat layak untuk dimiliki walaupun untuk bagian daya memiliki sepeda merek apapun ya oke oke VB aku ini hari kelima saya menggunakan wheelset giant SLR1 luar biasa semakin menyatu semakin benar-benar paham karakternya ya jadi ini wheelset luar biasa walaupun climbing pun saya rasa kok no problem ya 6% 7% no problem lah ya mungkin nanti weekend ini Sabtu Minggu saya akan ajak climbing yang di atas 10% jadi saya akan nyoba untuk climbingnya dan juga untuk turunannya terutama brakingnya ya saya harap perform bagus tapi kok rasanya ini brakingnya luar biasa enggak seperti carbon rim brake zaman-zaman lalu ya ini modulisinya sangat bagus pakemnya ya juga luar biasa saya saya rasa luar biasa enggak kalah sama alloy luar biasa oke sampai ketemu ya pagi hari ini wheelset jahir SLR1 sedang berada di tanjakan surya surya climb jadi akan menumpu 10% sampai dengan 18% yang tertinggi oke sampai ketemu di atas ya bagi kita cyclist dimanapun di Surabaya atau di sekitarnya yang enggak afdol kalau kita ini enggak menanjak surya surya climb retes surya climb ini nah pagi hari ini sesuai dengan janji hari ke-6 kalau enggak salah saya memakai wheelset ini wheelset giant SLR1 ya dengan 65 cm loh 65 6,5 cm SLR1 2 plus dan ternyata untuk climbing juga oke luar biasa ini luar biasa ya saya sudah sampai di sini dengan tidak kekurangan apa-apa kaki ya juga enggak terasa seperti kayak apa gitu enggak ya dunia berhubung ini juga pertama kali saya nyoba jadi saya juga tidak mau ngeber jadi saya cukup ikuti saja iramanya dan saya sampai di atas ya masih merasa bahwa kaki saya masih oke ya masih oke untuk ngeber ini lebih lebih cepat lagi ya overall saya suka sekali dengan stiffnessnya ya dan sekali lagi atau berkali-kali saya katakan ini tubeless sangat-sangat sangat-sangat amat membantu ya dalam arti dia itu menjampuk sekali dan stiffnessnya itu luar biasa saya gemper terus dia jalan nurut-nurut gitu sesuai dengan kita kuatnya seberapa dia ikut kita mau lebih powernya mau dilebihkan dia juga ngikutin enggak enggak ketinggalan kamu di belakang gitu ya saya pernah memakai wheelset yang yang merek metric gitu ya saya sudah gemper gimana sampai capek dia tidak ikut jadi dia seolah-olah gandoli di belakang jadi menguras tenaga saya banyak tapi ini enggak sama sekali enggak jadi walaupun 6,5 cm saya masih merasa itu masih oke lah masih terasa kayak low profile gitu cuman memang wheelset ini enggak bisa di cadence jadi anda harus punya power untuk mendorong ke depan oke sebentar lagi saya akan turun ya saya harap braking brakingnya juga oke brakingnya juga saya rasa no problem ini cuacanya juga agak panas begini oke oke sampai ketemu jadi apa sebagai kesimpulannya sebagai kesimpulannya memang kelihatan akan terasa aneh ya bahwa giant memproduksi wheelset ya asing loh giant kan sepeda tapi ingat giant tidak pernah membuat suatu produk yang asal-asalan oke saya katakan sekali lagi giant tidak pernah membuat produknya asal-asalan ya kalau dia membuat suatu produk itu sudah pasti bagus dan bukan hanya bagus harganya lebih ekonomis daripada kompetitor-kompetitor lain saya tekankan itu ya jadi jangan anda segan-segan kalaupun sepeda anda merek lain pakai giant SLR ini ya Kadex atau giant SLR sudah bagus sangat bagus ya berbeda dengan misalnya merek lain yang dia memberi wheelset itu kayak asal-asalan gitu loh karena mereka berpikir bahwa toh kamu ya akan upgrade jadi saya akan memberi karbon yang rendah-rendah tapi giant seri pro-nya aja sudah dibekali dengan SLR yang sudah sangat mumpuni sehingga anda tidak perlu lagi menukar tambah dengan harga yang lebih mahal belum tentunya lebih baik ya jadi ini istilahnya it's a keeper ya a keeper it's a keeper jadi anda kata misalnya saya ada kesempatan atau dana untuk membeli giant full bike dengan wheelset ini sudah pasti saya tidak akan mengganti saya akan memakainya saya akan puas dengan full bike nya giant itu oke itu saja sampai disini juga review saya mengenai betapa puas saya dengan giant SLR 1 wheelset ini jumpa sampai jumpa selamat menikmati